Intro Shalom, anak-anak muda Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik Dan saya percaya ini akan sangat memberkati teman-teman muda Yaitu ciri-ciri pria sudah serius dengan kamunya Artinya begini, mungkin teman-teman cewek Engkau dekat dengan seorang pria Dan kamu masih bingung Dia ini sebenarnya benar-benar sayang enggak Dia ini sebenarnya benar-benar serius apa enggak Nah, apa yang coba saya bagikan ini Supaya teman-teman cewek, engkau bisa peka Engkau bisa tajam dalam menilai Apakah pria tersebut benar-benar serius ke kamu atau tidak Dan saya berharap Engkau bisa bersikap tegas Apabila engkau dapati ternyata Pria tersebut tidak serius ke kamunya Oke So, berikut ini Ciri-ciri pria sudah serius dengan kamu Yang pertama Dia memperkenalkanmu ke orang tuanya Nah, kenapa saya bilang Memperkenalkan kamu ke orang tuanya Tanda dia serius Karena bicara tentang keluarga Bicara tentang orang tua Itu bicara tentang hal yang penting Bicara tentang hal privasi Jadi kalau sampai kamu diperkenalkan Berarti kamu penting Berarti kamu masuk dalam ring satunya dia Dan ini tanda bahwa dia serius Sebab ada orang berpacaran bertahun-tahun Tidak pernah diperkenalkan ke orang tuanya Dan ini tidak serius So, yang pertama ini Dia memperkenalkan kamu ke orang tuanya Pertanyaan saya teman-teman cewek Apakah engkau sudah diperkenalkan ke orang tuanya Padahal kalian sudah cukup lama Menjalin sebuah hubungan Padahal kalian sudah cukup lama dekat Ya, itu yang pertama Yang kedua Ciri-ciri pria sudah serius Dengan kamu Maka yang kedua adalah Dia membicarakan pernikahan Artinya Dia adalah orang Yang punya perencanaan Dia adalah orang yang punya visi Jadi kalau dia membicarakan pernikahan Tahun berapa Bulan berapa Tanggalnya berapa Nah, maka ini satu tanda yang jelas Bahwa dia serius Sebab saya beberapa kali Konseling anak muda Mereka berpacaran cukup lama Ada yang 4 tahun Ada yang 5 tahun Sampai ada yang 7-10 tahun Tapi tidak pernah membicarakan pernikahan Dan hubungan itu hanya muter-muter di situ Dan paling parahnya Sudah waktu terbuang Putus Berakhir hubungannya mereka Karena sesuatu yang tanpa tujuan Tidak menyenangkan Sesuatu yang tanpa tujuan Tidak ada Sesuatu yang menarik di situnya So Membicarakan pernikahan Adalah tanda dia serius Kekamunya Yang ketiga Dia Mempersiapkan Mempersiapkan Pernikahan kalian Mempersiapkan biaya Artinya begini Dia tidak malas-malasan Untuk mempersiapkan biaya Untuk pernikahan kalian Dia bekerja keras Dia disiplin Dia menabung Nah, ini salah satu tanda Bahwa pria itu serius Bayangin kalau kamu punya cowok Cowokmu pemalas Tidak tahu arah tujuannya kemana Nah, ini Mau dia ngomong I love you Seribu kali satu hari Ngomong kosong Ngomong kosong Kalau dia serius Dia bekerja keras Dia disiplin Untuk kalian punya tabungan Untuk nanti kalian nikah Itu yang ketiga Yang keempat Dia Memprioritaskan Kamunya Nah, kalau dia memprioritaskan kamu Ini tanda bahwa dia serius Benar dia sibuk Benar dia Jabatannya tinggi Benar dia punya pengaruh Di pekerjaannya Tapi sesibuk apapun dia Setinggi apapun jabatannya Dia memprioritaskan kamunya Artinya Waktu kamu telpon Dia cepat untuk mengangkat Waktu kamu chat Dia cepat untuk membalas Sesibuk apapun dia Maka ini salah satu tanda yang jelas Bahwa si pria tersebut Dia serius Sama kamunya Itu yang keempat Nah, kemudian yang kelima Ciri-ciri pria sudah serius ke kamu Maka yang kelima adalah Dia Tidak ada Dekat dengan Wanita yang lain Artinya Dia fokus sama kamunya Ada cowok Udah pacaran Udah punya gebetan Tapi Dekat juga Dengan cewek yang lain Teber persona juga Nah, ini Tidak serius Kalau dia serius Dia fokus Dia tidak ada lagi Lirik-lirik ke sana Dekat-dekat ke sana Tidak ada lagi Dia fokus Sama kamunya Dia fokus Sama hubungan kalian Dia fokus Sama Masa depan Hubungan yang akan Kalian Jalani ke depannya Dia fokus disitu So Artinya Sederhananya adalah Dia setia Itu Yang Kelima Yang keenam Dia Mempublikasikan Hubungan kalian Dia publikasikan Di Sosial medianya Di facebook Instagram Twitter Dan lain-lain Di sosial media Dipublikasikan Ke teman-temannya Ke sahabat-sahabatnya Dia Publikasikan Bahkan Dia publikasikan Ke sepupunya Dia publikasikan Ke saudara-saudaranya Bahkan lebih jauh Dia publikasikan Ke orang tuanya Artinya Dia benar-benar Serius Artinya Dia benar-benar Bahagia Sebab Ada orang Berpacaran Tapi Tidak Dia publis Dia sembunyikan Jadi Orang-orang Tahunya Dia jombloh Orang-orang Tahunya Dia gak ada pacar Padahal Padahal ada Karena Dia sembunyiin Padahal Ceweknya Publikasikan Nah Kenapa Dia sembunyiin Nah Ini Jadi satu Pertanyaan Kalau Dia betul-betul Serius Dia Mempublikasikan Hubungan Kalian Gak Jadi masalah Justru Dia bahagia Itu yang Ke enam Yang ke tujuh Kalau Dia benar-benar Serius Maka Dia akan Membangun Mesbah Doa Artinya Memang Kalian gak Ketemu Tapi Ditelepon Kalian Berdoa Ditelepon Kalian Baca Firman Kalau Sempat Kalian Ketemu Kalian Beribadah Melayani Artinya Membangun Mesbah Artinya Kerohaniannya Dibangun Dan Saya Percaya Pasangan Yang kuat Hubungan Yang kuat Hubungan Yang berhasil Adalah Hubungan Yang dibangun Di atas Mesbah Doa Artinya Memperhatikan Kerohaniannya Itu yang Ketujuh Yang kedelapan Adalah Ini Udah Jelas Kalau Dia betul-betul Serius Kalau Dia betul-betul Sayang Maka Dia Akan Rela Berkorban Untuk Kamunya Bukan Manfaatin Kamu Pinjam Duit Mula Suruh Kamu Yang Traktir Kalau Dia Serius Maka Dia Akan Rela Berkorban Bukan Memanfaatkan Kamunya Itu Penting Untuk Teman-teman Cewek Ketahui Itu Yang Kedelapan Nah Kemudian Yang Kesembilan Ciri-ciri Pria Sudah Serius Ke Kamu Maka Yang Sembilan Adalah Dia Bersyukur Atas Dirimu Memang Benar Kamu Punya Kekurangan Memang Benar Kamu Punya Kelemahan Tapi Apapun Kekurangan Apapun Kelemahanmu Tidak Jadi Alasan Untuk Dia Membanding-bandingkan Apapun Kelemahanmu Apapun Kekuranganmu Justru Dia Bersyukur Dengan Semua Kekuranganmu Sembari Kalian Meningkatkan Kualitas Kualitas Diri Meng Upgrade Lebih Baik Lebih Baik Dan Lebih Baik Dan Yang Terakhir Dia Sabar Terhadap Kamunya Jadi Kalau Cewek serius Kalau Cowok serius Maka Tanda Yang Jelas Adalah Kesabaran Sabar Menghadapi Kelakuanmu Sabar Menghadapi Kekurangan Dan Kelemahanmu Maka Ini Tanda Bahwa Dia Serius Mencintai Kamu Bahwa Dia Serius Dengan Hubungan Kalian Karena Dia Sabar Pertanyaan Saya Teman-teman Muda Apakah Pacarmu Dia Sabar Terhadap Kamunya Atau Sebaliknya Dia Tidak Sabaran Jawab Sendiri Itu Dia Teman-teman Muda Dan Saya Berharap Kesepuluh Ciri Ini Ada Di Dalam Diri Pacarmu Dan Saya Berharap Juga Hubungan Yang Dibangun Adalah Hubungan Yang Berhasil Diberkati Dan Jadi Berkat Bagi Banyak Orang Tetap Semangat Tetap Antusias Anak-anak Muda Hari Ini Hari Yang Luar Biasa Hari Yang Penuh Dengan Mujijat Dan Berkat Berkat Tuhan God Bless you Terima Dibangun Terima kasih.